Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe Tiu untuk jenis kemampuan figural yang biasa ditemukan di dalam SKD CPNS. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar masalah Tiu khususnya tentang kemampuan figural, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Ini untuk soal pertama, teman-teman perhatikan gambar di sebelah ruas kiri. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada sebuah segitiga yang kemudian ada lingkaran hitam yang jumlahnya sama dengan sisi segitiga, yaitu berjumlah tiga. Kemudian setelah segitiga ini, di kanannya adalah gambar persegi yang jumlahnya ada empat, menyesuaikan dengan jumlah sisi dari persegi tersebut. Oke, kemudian kita lihat di gambar yang selanjutnya. Yang persegi ini, dia akan pindah posisinya ke sebelah kiri, di mana lingkarannya ini juga akan menyesuaikan jumlahnya dengan sisi dari persegi, yaitu berjumlah empat. Oke, kemudian kita lihat yang segitiganya, dia akan pindah ke paling kanan, dengan posisinya dia akan menjadi segitiga berwarna putih tetap, kemudian segitiganya ini, dia akan berukuran kecil, di mana jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah sisi segitiga, yaitu ada tiga. Nah, jadi kalau kita analogikan ke gambar berikutnya, yang segi lima ini, dia akan pindah ke kanan, menjadi segi lima berukuran kecil. Ya, jadi posisinya seperti ini. Dengan jumlahnya, menyesuaikan dengan jumlah sisi dari segi lima tersebut, yaitu ada lima buah. Jadi kalau kita perhatikan, dari jawaban A sampai E, yang merupakan sesuai dengan analogi gambar ini, adalah jawaban D dan juga jawaban B. Karena jawaban yang lainnya ini jelas salah ya, karena posisinya dia segi lima, yang jumlahnya ada enam. Kemudian kita perhatikan selanjutnya, yang membedakan jawaban B dengan jawaban D adalah pada lingkarannya ini. Ada lingkaran berwarna putih di opsi D, sedangkan di gambar B, itu lingkarannya semuanya hitam. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di gambar sebelumnya, bahwa warna dari lingkaran ini tidak berubah, karena yang berubah itu hanya jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah sisi, kayak gitu ya. Jadi kalau kita cermati, lingkaran hitam ini, dia posisinya, warnanya akan tetap sama, berwarna hitam. Oke, jadi opsi D ini jelas salah. Jadi pilihan jawaban yang tersisa, dan yang itu adalah jawaban benar, adalah jawaban B. Karena yang segi enam ini, dia posisinya akan berada di sebelah kiri, dengan jumlah lingkarannya, menyesuaikan jumlah sisi dari segi enam, yaitu ada enam buah. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, untuk nomor dua, manakah gambar yang berbeda dari gambar di bawah ini? Nah, teman-teman perhatikan, bahwa di sini ada sebuah lingkaran, yang kemudian di tengahnya ada beberapa buah bintang. Nah, kalau kita cermati untuk opsi A, ini ada empat buah bintang. Kemudian opsi B, ini ada enam bintang. Kemudian opsi C, ini ada delapan bintang. Dan opsi D ini ada tujuh bintang, sedangkan opsi E ini kita bisa lihat ada sepuluh bintang. Oke, kemudian teman-teman perhatikan, antara jawaban A, B, C, D, dan juga E, yang kesemuanya itu hampir memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki jumlah bintang genap. Empat itu adalah genap, enam juga genap, delapan genap, sepuluh genap. Sedangkan jawaban D ini adalah opsi yang paling berbeda, karena dia jumlah bintangnya adalah ganjil, yaitu tujuh ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor tiga, ini merupakan soal tipe rangkaian gambar. Kita bisa perhatikan polanya di sini, ada sebuah gambar utama, yang dikelilingi oleh empat gambar kecil berbeda. Oke, dari sini kita bisa lihat, untuk gambar yang pertama, ada sebuah segi enam, yang posisinya di kiri atas, dia akan menjadi gambar utama, di rangkaian gambar berikutnya. Kemudian kalau kita cermati lagi, yang posisinya ini, dia ada lingkaran, yang berada di sebelah kiri atas, akan menjadi gambar utama, di rangkaian gambar berikutnya. Maka dari sini kita bisa melihat, untuk pola berikutnya, ini yang posisinya di sebelah kiri atas adalah segi lima, maka ini akan menjadi gambar utama, di rangkaian gambar berikutnya. Sehingga, pilihan jawaban A sampai E, yang gambar utamanya berupa segi lima adalah, opsi A dan opsi D. Dari sini kita bisa abaikan gambar, yang ada di opsi B, C dan juga E. Oke, langkah selanjutnya teman-teman perhatikan, gambar utamanya, di mana kalau kita lihat, gambar utamanya ini, pertama adalah, si segi empat ini, dia posisinya akan berubah, ke kanan atas. Oke, kemudian yang segi enam ini, posisinya juga akan berpindah ke kanan atas. Jadi kalau kita cermati, yang lingkaran ini, dia posisinya juga akan berada di kanan atas, dengan warna hitam, hitam seperti ini ya. Jadi di antara opsi A dan D, yang kanan atasnya berupa lingkaran, adalah yang opsi A. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, untuk soal nomor empat, ada sebuah rangkaian gambar, di mana teman-teman perhatikan, ada segi tiga berwarna hitam, yang jumlahnya satu, kemudian tiga lainnya adalah, segi tiga yang berwarna putih. Kemudian di sini ada segi lima, yang posisinya dia berada di atas, dan berwarna hitam. Dan ada garis seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat, gambarnya ini, dia akan berputar searah jarum jam, jadi 90 derajat, posisinya akan berputar, kayak gitu, sehingga yang segi lima ini, dia akan pindah tadinya di atas, akan menjadi di samping kanan. Kemudian kita putar lagi, maka akan berada di bawah. Kemudian kita putar lagi, dia akan berada posisinya di sini, berarti di samping kiri, untuk segi limanya. Jadi di antara opsi A sampai E, kita bisa lakukan sistem eliminasi, di mana untuk gambar segi lima, yang berada di posisi samping kiri, ini ada di opsi A, B, dan juga opsi C. Sedangkan opsi D, opsi E, ini kita bisa abaikan. Oke, kemudian langkah selanjutnya, kita bisa lihat, dari jawaban A, B, dan juga C, yang menjadi pembeda itu adalah, ada tidaknya elemen baru di sini. Oke, nah dari sini kita bisa melihat, bahwa ketika gambar pertama ini, dia berputar searah jarum jam, maka akan ada penambahan elemen baru, di mana warnanya itu warna putih, kayak gitu. Kemudian ketika dia diputar kembali, maka posisinya, dia akan berada di sini, dengan warnanya yang sudah berubah menjadi warna hitam. Oke, maka kalau kita perhatikan dan cermati, posisi dari si lingkaran ini, ketika kita putar lagi, akan berada di sebelah sini ya, dan dia warnanya hitam. Nah, kemudian, di sini kita bisa cermati, akan ada penambahan elemen baru di sini, dan warnanya itu adalah warna putih, karena penambahannya itu baru. Nah, jadi di antara pilihan B dan juga C di sini, yang tepat adalah opsi yang C, karena di sini warna dari elemen baru yang ditambahkan itu masih putih, karena baru diputar 90 derajat. Ketika diputar untuk kedua kalinya, baru nanti dia akan berubah warnanya menjadi hitam. Ini seperti pola di soalnya, kayak gitu ya, jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 5, teman-teman bisa perhatikan gambar di sini. Kita bisa lihat ada satu tanda panah yang kepalanya 1, dan ada juga tanda panah yang kepalanya 2. Oke, dari sini kita bisa lihat, untuk tanda panah yang kepalanya 1 dia akan berubah menjadi sebuah garis lurus, sedangkan untuk yang tanda panahnya berkepala 2, dia akan berubah menjadi sebuah segi 5. Oke, kita lihat, ini adalah polanya yang terbentuk dari gambar yang disajikan. Nah, maka dari sini kita bisa lihat, ini kan tanda panahnya dia berkepala 2, maka dia akan berubah menjadi sebuah segi 5. Kemudian, yang ini, ada, tanda panah berkepala 1 akan menjadi sebuah garis lurus. Ini juga sama, dia akan menjadi sebuah garis lurus. Oke, jadi kalau kita analogikan gambar ini ke rangkaian gambar berikutnya, kita bisa lihat, ini adalah sebuah tanda panah berkepala 1, maka yang posisi di sebelah kiri ini adalah, akan menjadi sebuah garis lurus. Nah, di antara opsi A sampai E, kita bisa lihat, jawaban yang sesuai dengan analogi ini adalah, yang A dan juga yang D. Yang E ini jelas salah karena posisi tanda panahnya ini masih berkepala 1 ya, sedangkan kita butuh garis lurus dari sini. Oke, opsi B juga salah, opsi C juga salah, karena di sini harusnya adalah garis lurus. Kemudian teman-teman perhatikan untuk rangkaian gambar berikutnya, bahwa di sini, tanda panah berkepala 1, dia akan menjadi sebuah garis lurus di rangkaian gambar yang terbentuk. maka di antara opsi A dan juga D yang merupakan garis lurus adalah yang D. Oke, yang A ini jelas salah karena dia posisinya tidak berubah, masih tanda panah. Nah, dari sini kita bisa menjawab bahwa untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang D, oke. Di sini kita bisa menghemat waktu dengan melakukan sistem eliminasi seperti ini. Jadi, kalau sudah ketemu jawabannya di D, maka kita tidak usah melihat rangkaian pola gambar selanjutnya. itu adalah tips untuk mengerjakan soal tipe figural agar bisa menghemat waktu. Oke, untuk soal nomor 6, manakah gambar yang berbeda dari gambar di bawah ini? Kita lihat pilihan jawaban A, di sini ada huruf kev, yang kalau kita perhatikan, huruf F ini tersusun atas 3 garis. Seperti ini ya. Kemudian untuk jawaban yang B adalah huruf L yang tersusun dari 2 buah garis. Untuk pilihan jawaban C, ada huruf N yang terdiri dari 3 buah garis. Sedangkan untuk pilihan jawaban D, ini merupakan huruf H yang terdiri dari 3 buah garis. Dan di opsi E adalah huruf K yang terdiri dari 3 buah garis. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gambar yang berbeda adalah gambar yang B, karena huruf L ini adalah satu-satunya yang terdiri dari 2 garis. Oke, untuk soal nomor 7, teman-teman perhatikan di sini kita disuruh untuk mencari gambar yang berbeda dari beberapa gambar yang disediakan di jawaban. Teman-teman perhatikan ada persegi panjang besar, yang dia berada di depan dari 2 persegi panjang kecil. Kemudian di opsi B juga sama persegi panjang besar ini berada di depan dari 2 persegi panjang kecil. Sedangkan kalau kita perhatikan opsi C, dia yang persegi panjang kecilnya justru berada di depan, sedangkan persegi panjang besarnya justru berada di belakang. Oke, kemudian untuk pilihan jawaban D, ini kita perhatikan persegi panjang besar ada di depan, persegi panjang kecil ada di belakang. Yang E juga sama, persegi panjang besar ada di depan, persegi panjang kecil ada di belakang. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa gambar yang berbeda dari gambar lainnya adalah gambar yang C. Karena gambar C ini, persegi panjang kecilnya, dia justru berada di depan dari persegi panjang besarnya. Oke, jadi itu pilihan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 8, rangkaian gambar selanjutnya adalah, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah segi 6, di mana di tengahnya ada sebuah segi 5. Kalau kita perhatikan, segi 5 yang berada di gambar pertama itu berwarna putih, yang di gambar kedua menjadi berwarna hitam, di gambar ketiga menjadi berwarna putih, maka di gambar keempat akan menjadi berwarna hitam kembali. Oke, jadi ini selang-seling perubahan warnanya. Jadi kita bisa abaikan opsi jawaban yang B, karena gambar yang segi 5-nya ini dia tetap berwarna putih. Kemudian teman-teman perhatikan untuk tanda garis di sini, di mana di gambar yang pertama ada satu garis, yang kemudian bertambah satu garis di gambar yang kedua, dengan posisinya itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian di gambar selanjutnya bertambah menjadi tiga garis, maka di gambar selanjutnya akan bertambah menjadi empat garis. Nanti akan ketambahan garis di sini. Oke, jadi di antara jawaban A, C, D, dan juga E, yang merupakan rangkaian gambar yang tepat untuk gambar ini, adalah pilihan jawaban C, karena nanti akan terbentuk empat garis. Oke, untuk soal nomor 9, teman-teman bisa lihat gambar yang sini. Kalau kita perhatikan gambar ini, ke gambar yang ini, dia adalah sebuah pencerminan, kayak gitu ya. Jadi ini adalah cerminan ini, atau gambar kanan ini adalah cerminan gambar kiri. Kemudian teman-teman lihat, untuk gambar kiri ini ada sebuah elemen segitiga, segitiga yang berwarna putih, kemudian ketika dicerminkan, dia posisinya akan berubah menjadi persegi dengan warna hitam. Jadi kalau kita analisis polanya, ini kan tiga sisi kalau segitiga, kemudian dia akan bertambah satu sisi menjadi segi empat, dengan berubah warna menjadi hitam. Nah, dari sini kita bisa cermati untuk gambar yang kita analogikan. Nah, jadi gambar ini akan kita cerminkan menjadi gambar yang di sebelah kanan. Dengan posisi, ini akan berada, C-nya akan seperti ini. Dan posisinya dia akan berada di sebelah kanan. Oke, jadi kita bisa abaikan untuk gambar A, karena posisi C-nya ini, dia berada di sebelah kiri. Kemudian kita juga bisa abaikan opsi D, karena C-nya dia juga gambarnya tidak berubah ya. Harusnya C-nya ini karena dia cerminan, maka akan seperti ini posisinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman perhatikan elemen yang berada di sebelah kanan atas. Nah, kita lihat di gambar sebelah kiri, ada sebuah segi lima yang berwarna putih, yang kalau kita cermati pola yang terbentuk di awal ini, dia akan bertambah satu sisi dan berubah warna. Jadi segi lima ini, kita tambahkan satu sisinya menjadi segi enam, dengan warnanya menjadi berwarna hitam. Oke, jadi di antara opsi B, opsi C, dan juga opsi E, yang tepat itu adalah yang B dan juga yang E. Karena dia akan berubah menjadi segi enam berwarna hitam. Oke, jadi jawaban C ini kita eliminasi juga. kemudian langkah selanjutnya, teman-teman perhatikan perbedaan antara gambar B dan gambar C, salah satunya, eh, sorry, dan gambar E, salah satunya adalah posisi arah dari panah ini ya. Kalau yang B ini dia menghadap ke kiri, kalau yang E ini menghadap ke kanan. Oke, kita lihat di soalnya. posisi dari panahnya ini, dia akan berada di kanan, kemudian ketika dicerminkan, maka posisinya, dia akan berada ke sebelah kiri, seperti ini. Oke, jadi, opsi yang tepat adalah yang B. Oke, itu adalah rangkaian gambar yang berupa pencerminan. Jadi, teman-teman bisa lihat polanya. Sehingga kita bisa analogikan ke gambar di soal. Oke, untuk soal nomor 10, manakah gambar yang berbeda dari gambar di bawah ini? Oke, jadi dari opsi A sampai E, kita bisa perhatikan bahwa di sini ada empat buah panah, di mana, kalau kita perhatikan untuk opsi A, semua panahnya, dia menghadap ke luar, kayak gitu. Kemudian untuk pilihan jawaban B, semua panah juga menghadap ke arah luar. Untuk opsi C, semua panah juga menghadap ke arah luar. Oke, kita lihat untuk opsi D, panahnya yang menghadap ke luar ada tiga, sedangkan ada satu panah yang dia posisinya menghadap ke arah dalam. Oke, sedangkan untuk gambar E, kita lihat, semua panahnya dia menghadap ke luar. Sehingga dari sini kita bisa menentukan gambar yang berbeda di antara gambar lainnya, yaitu yang opsi D, karena ada satu panah yang posisinya dia menghadap ke arah dalam. Oke, untuk soal nomor 11, teman-teman bisa perhatikan, di sini ada sebuah lingkaran yang posisinya ada di sebelah kiri atas. Kemudian di gambar selanjutnya, posisi dari lingkarannya ini akan berada di sebelah kanan atas. Maka di gambar berikutnya dia akan berada di kanan bawah, dan di gambar berikutnya posisi dari lingkarannya ini akan berada di kiri bawah. Oke, jadi kita bisa lihat antara opsi A sampai E, yang posisi dari lingkarannya ini berada di kiri bawah adalah opsi yang B, dan juga opsi yang E. Kita bisa abaikan opsi A, opsi C, dan juga opsi D. Oke, kemudian teman-teman perhatikan bahwa segitiga ini dia akan berada di gambar yang ketiga, dan dia akan berubah warna dari putih menjadi hitam, dengan penambahan segitiga baru di bawahnya. Maka kalau kita bisa cermati di gambar kedua ini, posisinya si segi 4 ini, dia akan berubah warna menjadi hitam, dengan ada penambahan segi 4 baru. Jadi seperti ini, rangkaian gambar yang akan terbentuk. Jadi di antara opsi B, dan juga opsi E, yang merupakan jawaban yang tepat adalah opsi E, karena akan berubah menjadi segi 4 berwarna hitam, kemudian nanti akan ada segi 4 baru di bawahnya. Sedangkan opsi B ini adalah segitiga, jadi ini jelas salah. Oke, untuk soal nomor 12, teman-teman bisa perhatikan rangkaian gambar di sini. Kita lihat elemen lingkaran ini, yang posisinya selalu berada di tengah, dengan warna yang selalu sama, yaitu putih. Oke, jadi di gambar berikutnya juga, si lingkaran ini akan berada di tengah, dan warnanya tetap putih. Jadi kita bisa abaikan untuk opsi B, dan opsi E, karena di sini elemen lingkarannya itu berubah warna menjadi hitam. Kemudian teman-teman perhatikan, untuk gambar besarnya segitiga ini, ketika kegambar berikutnya akan menjadi segi 4, berarti bertambah satu sisi. Kemudian dari segi 4 ini, akan menjadi segi 5, berarti bertambah satu sisi. Maka di rangkaian gambar berikutnya, akan menjadi segi 6, karena bertambah satu sisi. Dari sini kita bisa abaikan opsi yang A, dan opsi yang D. Oke, karena kalau kita perhatikan, hanya tersisa opsi C, maka ini otomatis menjadi jawaban yang tepat. Dari sini kita bisa mengabaikan untuk melihat perubahan bentuk lain, karena sudah dipastikan jawaban C ini adalah jawaban yang tepat, untuk menghemat waktu pengerjaan. Oke, untuk soal nomor 13, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah kotak yang berisi 12 persegi. Jadi, kalau teman-teman perhatikan posisinya, ini berada di sebelah kiri atas, kemudian dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam, jadi akan bergerak ke sini, maka dia akan berada di posisinya di kiri bawah. Kemudian selanjutnya, dia akan bergerak lagi, menjadi di sebelah kanan bawah, maka ketika dia bergerak lagi, maka posisinya dia akan berada di kanan atas, seperti ini ya. Jadi, teman-teman bisa abaikan untuk opsi D dan juga opsi E, karena ini jawabannya salah. Oke, kemudian teman-teman perhatikan untuk pola berikutnya. Ada sebuah, sorry, ada dua buah persegi yang berwarna hitam di sini, kemudian di gambar berikutnya, persegi yang berwarna hitamnya itu akan bertambah menjadi empat buah. Kemudian di gambar selanjutnya, persegi berwarna hitam akan berubah menjadi enam buah. Maka di gambar berikutnya, akan ada delapan buah persegi berwarna hitam. Oke, kalau kita perhatikan untuk gambar A, ini hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh buah persegi berwarna hitam, jadi opsi A ini salah. Kemudian opsi B ini hanya ada enam buah persegi berwarna hitam, jadi ini juga salah. Oke, dari sini kita bisa langsung melihat bahwa jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, karena di sini ada delapan buah persegi berwarna hitam. Dari sini kita bisa mengabaikan untuk pola berikutnya, seperti tanda segi empat ini ya, karena kita sudah menemukan jawabannya di opsi yang C. Oke, untuk soal nomor empat belas, teman-teman perhatikan di sini adalah soal tipe rotasi kubus, di mana di soal disediakan gambar kubus seperti ini, yang teman-teman perhatikan bahwa di sini ada tiga elemen yang berbeda, yaitu tanda U ini, kemudian ada tanda silang seperti ini, dan ada garis miring seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut melihat setiap opsi jawaban, jadi kita fokus ke bagian depan dari masing-masing kubus. Oke, jadi untuk jawaban A, ketika huruf U ini dia berada di depan, maka posisi yang tanda silang ini akan berada di atas, tetapi dia arahnya atau posisinya itu bukan seperti yang di opsi A, tetapi gambarnya nanti dia akan berada di sebelah sini opsinya ya. Jadi untuk jawaban A ini jawabannya salah. Kemudian untuk opsi B, ketika ini kita rotasikan dan ini menjadi di depan, maka yang posisi samping kanannya ini akan menjadi sebuah tanda silang, dan posisinya dia sudah tepat berada di sini. Sedangkan yang atasnya ini adalah kosong, tidak ada tanda ya, tidak ada tanda U. Oke, jadi opsi yang B ini adalah opsi yang tepat. Nah, dari sini teman-teman bisa beralih ke soal berikutnya, karena kita sudah menemukan jawabannya yang di B. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Di sini ada sebuah kubus dan ada tiga elemen yaitu huruf K. Kemudian di sini ada dua buah lingkaran yang berhadapan dan ada satu tanda panah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Oke, untuk opsi yang A. ketika ini kita posisikan berada di depan dan arahnya seperti ini, kayak gitu, maka nanti posisi yang di atas itu adalah sebuah lingkaran ini ya, dua buah lingkaran yang berhadapan ini, dan posisinya dia sudah tepat karena posisinya seperti ini. Kemudian untuk yang di samping kanannya, dia harusnya kosong, bukan tanda panah ke atas ini. Jadi jawaban A ini salah. Oke, kemudian untuk jawaban B, kita lihat di sini posisikan yang lingkaran hitam ini, kita berada di depan, maka yang kanannya, oke, kanannya dia akan menjadi sebuah tanda panah yang posisinya sudah tepat seperti ini, dan di atasnya akan menjadi huruf K, dan posisinya sudah tepat seperti ini. Oke, jadi ini opsi B adalah jawaban yang tepat. Dari sini kita bisa abaikan jawaban C, D, dan juga E untuk menghemat waktu pengerjaan. Oke, nah demikian untuk beberapa soal tipe figural yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.